Sekte-sekte yang pernah ada di Bali meliputi Siwasidanta, Brahmana, Resi, Sora, Pasupata, Ganapathya, Bairawa, Waisnawa, dan Sogata. Di antara sekte-sekte tersebut yang paling besar pengaruhnya di Bali adalah sekte Siwasidanta. Ajaran Siwasidanta termuat dalam lontar Buanakosa. Demikian menurut purana-pura dalam cemeng yang ditulis oleh The Bagus Bajer. Sekte Siwa memiliki banyak cabang. Antara lain Pasupata, Kalamukta, Bairawa, Linggayat, dan Siwasidanta yang paling besar pengikutnya. Kata Siwasidanta berarti inti atau kesimpulan. Jadi Siwasidanta berarti kesimpulan atau inti dari ajaran Siwaisma. Siwasidanta mengutamakan pemujaan terhadap tripurusa yaitu Parama Siwa, Sadasiwa, dan Siwa. Brahma, Wisnu, dan Dewa-Dewa lainnya tetap dipuja sesuai dengan tempat dan fungsinya. Karena semua Dewa-Dewa itu tidak lain dari manifestasi Siwa sesuai fungsinya yang berbeda-beda. Siwasidanta mula-mula berkembang di India Tengah atau Madhya Prades yang kemudian disebarkan ke India Selatan dipimpin oleh Maharshi Agastya. Sekte Pasupata juga merupakan sekte pemuja Siwa. Bedanya dengan Siwasidanta tampak jelas dalam cara pemujaannya. Pemujaan sekte Pasupata dilakukan dengan menggunakan lingga sebagai simbol tempat turunnya atau bersetananya Dewa Siwa. Jadi penyembahan lingga sebagai lambang Siwa merupakan ciri khas sekte Pasupata. Perkembangan sekte Pasupata di Bali dapat dibuktikan dengan adanya pemujaan lingga. Di beberapa tempat terutama pada pura yang tergolong kuno terdapat lingga dalam jumlah besar. Ada yang dibuat berlantaskan konsepsi yang sempurna dan ada pula yang dibikin sangat sederhana sehingga merupakan lingga semu. Konsep agama Hindu di Bali tentang pemujaan Dewi Sri jelas memberikan petunjuk tentang keberadaan sekte Waisnawa di Bali. Dewi Sri dipandang sebagai pemberi rejeki, pemberi kebahagiaan dan kemakmuran. Di kalangan petani di Bali, Dewi Sri dipandang sebagai dewanya padi yang merupakan keperluan hidup yang utama. Keberadaan sekte Bodha dan Sogata di Bali dapat dibuktikan dengan adanya penemuan mantra Buddha dalam materai tanah liat yang tersimpan dalam setupika. Setupika seperti itu banyak ditemukan di Pejeng Giyanyar. Berdasarkan hasil penelitian, mantra Buddha aliran Mahayana diperkirakan sudah ada di Bali sejak abad ke-8 Masehi. Terbukti dengan adanya arca bodhisatwa di Pura Genuruan Bedulu, arca bodhisatwa di Padmapani, di Pura Galang Sanje, Pejeng, arca bodha di Kua Gajah dan di tempat lain. Adapun sekte Brahmana menurut Dr. Ergoris seluruhnya telah lulu dengan siwasidanta. Di India, sekte Brahmana disebut semarta, tetapi sebutan semarta tidak dikenal di Bali. Kitab-kitab sesana Adhigama, Purwadhigama, Kutara, Manawa yang bersumberkan Manawa Dharma Sastra merupakan produk dari sekte Brahmana. Mengenai sekte resi di Bali, Dr. Ergoris memberikan urayan dengan menunjuk kepada suatu kenyataan bahwa di Bali resi adalah seorang wijati yang bukan berasal dari wangsa atau golongan Brahmana. Istilah dewa resi atau raja resi pada orang Hindu merupakan orang suci di antara raja-raja dari wangsa kesatria. Selanjutnya, pemujaan terhadap surya sebagai dewa utama yang dilakukan sekte Sora merupakan satu bukti eksistensi sekte Sora di Bali. Sistem pemujaan dewa matahari yang disebut Surya Sewana dilakukan pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam menjadi ciri penganut sekte Sora. Pustaka lontar yang membentangkan Surya Sewana ini juga terdapat di Bali. Yang lebih jelas lagi, pada setiap upacara agama di Bali selalu dilakukan pemujaan terhadap dewa Surya sebagai dewa yang memberikan kesaksian bahwa seseorang telah melakukan upacara yatnya. Kemudian, sekte Ganapathia adalah kelompok pemuja dewa Ganesia. Adanya sekte ini dahulu di Bali terbukti dengan banyaknya ditemukan arca Ganesia, baik dalam wujud besar maupun kecil. Ada berbahan batu padas atau dari logam yang biasanya tersimpan di beberapa pura. Fungsi arca Ganesia adalah sebagai wikna yaitu penghalang gangguan. Oleh karena itu, pada dasarnya Ganesia diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap bahaya, seperti di lereng gunung, lembah, laut, pada penyeberangan sungai, dan sebagainya. Setelah era Gel-Gel, banyak patung Ganesia dibindahkan dari tempatnya yang terpencil ke dalam salah satu tempat pemujaan. Akibatnya, patung Ganesia itu tidak lagi mendapat pemujaan secara khusus, melainkan dianggap sama dengan patung-patung dewa lain. Adapun, sekte Bayrawa adalah sekte yang memuja Dewi Durga sebagai dewa utama. Pemujaan terhadap Dewi Durga di Pura Dalam yang ada di tiap desa pekeraman di Bali merupakan pengaruh dari sekte ini. Begitu pula, pemujaan terhadap Ratu Ayu atau Rangde juga merupakan pengaruh dari sekte Bayrawa. Sekte ini menjadi satu sekte wacamara atau sekte aliran kiri, mendambakan kekuatan magic yang bermanfaat untuk kekuasaan duniawi. Ajaran mengenai cakra dan kundalini yang hidup dalam tubuh manusia juga bersumber dari sekte ini. Pada tahun 988, Bali diperintah oleh Raja Dharma Udayana. Permaisurinya berasal dari Jawa Timur bernama Gunapriya Dharma Patni, merupakan putri Maghuta Wangsa Wardana. Pemerintahan Dharma Udayana dibantu oleh beberapa pendeta yang didatangkan dari Jawa Timur, antara lain Empu Kuturan. Empu Kuturan diserahi tugas sebagai ketua majelis tinggi penasehat Raja dengan pangkat Senapati sehingga dikenal sebagai Senapati Kuturan. Seperti telah dipaparkan di depan sebelum pemerintahan suami istri Dharma Udayana dan Gunapriya Dharma Patni di Bali telah berkembang berbagai sekte. Pada mulanya, sekte-sekte tersebut hidup berdampingan secara damai. Lama-kelamaan justru sering terjadi persaingan, bahkan tak jarang terjadi bentropkan secara fisik. Hal itu dengan sendirinya sangat mengganggu ketentraman Pulau Bali. Oleh karena itu, Raja lalu menugaskan Senapati Kuturan untuk mengatasi kekecauan itu. Berdasarkan tugas tersebut, Empu Kuturan mengundang semua pimpinan sekte ke dalam suatu pertemuan yang dilakukan di Samuan Tiga. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan untuk melebur semua sekte ke dalam suatu sistem kepercayaan baru yang disebut Siwa Buddha. Selain itu juga didetapkan tentang berdirinya desa adat yang disebut Desa Pekeraman dengan Pura Kayangan Tiga di masing-masing Desa Pekeraman. Demikian mengenai keberadaan sembilan sekte di Bali sebelum adanya Desa Pekeraman dan Pura Kayangan Tiga. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!